Terima kasih Tiga, saya katakan tidak bisa Kalau dalam kondisi seperti ini Karena kami sangat taat pada pemerintah Karena saya selalu menganggap pemerintah itu adalah wakil Tuhan di dunia Karena dengan kesepakatan tiga pejabat sudah jelas di situ Tidak boleh uji klinis Jadi itu mengikat Kalau mengikat ya kami tidak bisa akan laksanakan Karena peraturan bisa dilakukan di negara sendiri Bisa dilakukan di negara lain Atau bersama-sama dengan negara lain Atau sepenuhnya di negara lain Yang saya harapkan saya berdoa bisa dilakukan di negara saya sendiri Karena ini tercatat di WHO sebagai AV COVID-19 Sudah terdaftar Sampai uji klinis 2 itu sudah terdaftar Kita akan segera laporkan ke clinicaltrial.gov Hasil uji klinis 2 Dan kita akan publikasikan di publikasi internasional Karena nanti reviewer dari luar juga akan menilainya Dan kami mohon bantuan dari teman-teman di Komisi 7 ini tentunya Supaya izinkan kami bisa melakukan riset di Indonesia menyelesaikan hal ini Karena tinggal selangkah lagi Uji klinis 3 Demikian yang bisa saya sampaikan Saudara-saudara yang saya hormati Inovasi merupakan kunci bagi kemajuan sebuah negara Tidak terkecuali Indonesia Oleh karena itu Tentunya kita akan selalu mendukung inovasi-inovasi Yang dilakukan oleh para inovator kita Apalagi dalam situasi pandemi saat ini Tentu kita semuanya mendukung adanya penelitian dan pengembangan Baik itu obat maupun vaksin Agar terwujud kemandirian di bidang farmasi Sekaligus untuk percepatan akses keterjayaan vaksin Di masa pandemi COVID-19 ini Saat ini vaksin yang tengah dikembangkan di tanah air Adalah vaksin merah putih dan vaksin nusantara Yang terus harus kita dukung Tapi untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman Berkasiat dan bermutu Mereka juga harus mengikuti kaedah-kaedah saintifik Kaedah-kaedah keilmuan Dan uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku Terbuka, transparan, serta melibatkan banyak ahli Persyaratan dan tahapan ini penting dilakukan Untuk membuktikan bahwa proses pembuatan vaksin Sangat mengedepankan unsur kehati-hatian Dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah Sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya Bahwa pandemik ini tidak bergolong kecil di Indonesia Kalau angka-angka yang tadi sudah disebutkan Pak Jokowi 26 triliun rupiah di posisi ranggaran saat ini Sebenarnya sudah ideal belum? Atau itu sudah termasuk kontribusi swasta dan universitas belum? Ya, kalau 26 triliun itu kan kalau di US dollars kan sekitar 2 miliar US dollars Itu kalau kita bandingkan dengan GDP itu dikisaran 0,1 sampai 0,2 persen dari GDP Jadi itu kalau dibandingkan dengan banyak negara yang lain memang sangat kecil Dengan tetangga saja, anggota negara maju ya Dengan tetangga saja, Malaysia 1,3 persen, Singapura 2 persen Dikutip dari kompas.com, ahli biologi molekuler Indonesia Ahmad Utomo mengatakan vaksin ini berbeda dengan vaksin konfisional lainnya Vaksin Nusantara yang diberikan Said Rawan dibuat dengan mengeluarkan sel dendritik Dari dalam tuguh kemudian memasukkannya lagi Ahli akan mengambil darah orang yang akan divaksin Seusai diambil darahnya, ahli akan menunggu sel dendritik di laboratorium Sel darah merah, sel darah putih termasuk sel prekursor dendritik akan dipisah Ahmad menyebut metode ini sangat mahal karena proses kultur tidak mudah dan rumit Anggaran untuk H1 itu berapa ya yang dipakai khusus untuk vaksin merah putih Idealnya berapa sih biaya risetnya itu kalau untuk mencari menemukan vaksin Saat ini cuma 11 miliar Dan kami sedang mengusulkan untuk tahun ini tambahan sekitar 7, sekian Tapi Alhamdulillah belum cair sampai hari ini Kalau kita bandingkan dengan yang ekstrim, yang Moderna atau Pfizer Itu memang jumlahnya sangat besar dan sekitar 400 juta itu untuk uji klinik saja Fase 1, 2, dan 3 Maaf, 400 M Jadi mungkin idealnya seluruh biaya pengembangan vaksin itu sekitar 500 M Kalau dihitung harga jual perkiraan berapa Pak per vaksin? Kalau vaksin merah putih? Tadi kan harga vaksin ini saja, harga penelitian ini saja itu sekitar hanya 1.500an Tapi kalau dihitung dengan investasi alat dan sebagainya mungkin jatuhnya sekitar antara 5 sampai 10 dolar Pak Dr. Terawan Terima kasih Bapak Adian Ijin untuk vaksin Nusantara memang selama ini adalah kegiatan gotong royong, partisipasi dari masyarakat Dan kalau saya juga waktu diundip juga partisipasi para dokter Termasuk di tidak pernah lihat ikut urunan Pengeluaran kalau kita lihat tidak terlalu besar karena kami paling membayar labnya Dan juga memperbaiki laboratoriumnya supaya good clinical practice segala semua terpenuhi Sekarang sudah semua terpenuhi kelihatannya tinggal diajukan saja Saya habiskan kurang lebih sekitar 2 miliar untuk itu semua Kenyataan Kapus Pen bahwa vaksin Nusantara itu bukan program TNI Karena itu dikembangkan di RSPAD yang merupakan BLU atau yang sifatnya dia terpisah Tidak menggunakan APBN Saya rasa itu tidak masalah Sehingga nantinya bila mana pengembangan vaksin tersebut berhasil Bisa lulus dari uji klinis barulah itu bisa kita manfaatkan Dan negara bisa membeli secara tanpa kelola yang baik